Katakan ide elektronik sekalian Nah, kemudian Bapak Ibu Nah, ini BCG dan polio BCG dan polio 1 seharusnya berkirim sejalan Karena apa? BCG-nya polio sekalian mencus, sekalian ditasih tetes Ini dia Nah, untuk anji serapat ini ada lebih polio 1-nya lebih Saya tidak tahu mungkin BCG-nya ditempat lain Tapi polio-nya ditetes oleh anji yang mungkin Tapi syarat-syarat kita masih sedikit lagi kurang dari targetnya Kemudian ini BCG, ini masih tadi ya Ini yang jangka, nah ini juga ya agak melonjak Ternyata jangka ini adalah ada anak-anak perusahaan Yang sudah diberi BCG dan selain di tempat lain Tetapi dia belum dapat polio-nya Seperti itu katanya Kemudian ini untuk Pemparna 1 dan polio 2 Ya, rata-rata juga masih sama Ya, ini maaf harusnya disini Tapi masih banyak yang kurang Ya, Bapak-Ibu Ini, kita lihat ya Sama seperti tadi ya Masih banyak kurang Ada juga yang sudah melampaui Bapak-Ibu sekalian Ya, kemudian ini Pemparna 2 dan polio 3 Bapak-Ibu sekalian Hampir sama Ya, coba ini dilihat Ya, harusnya sudah sekian Ya, Bapak-Ibu Hampir sama dengan yang tadi Ya, nah ini kita belum bicara Tentang drop out Bapak-Ibu sekalian Drop out DPD 3 Eh, apa, ada paling tiga Berhadap B0-1 Campak berhadap B0 Banyak sekali ya Kita belum bicara kan itu Ya, nah Bapak-Ibu sekalian Nah ini yang IPV Apalagi IPV sama campak total Ya, maaf ini campak total ini Maksudnya campak dan MR Bapak-Ibu sekalian Ini dijadikan satu ya Jadinya seperti ini ya Kita masih jauh sekali ya Ini Nah, Bapak-Ibu ini adalah Dari kemenkes ya Jadi kita IDL kita 92,5% Nanti tahun 2019 93% ya Nah, IDL Bapak-Ibu Sejauh ini sampai bulan September Seharusnya sudah Berapa nih 69,3 Kita nampung lima dikit lagi ya Saya optimis kok Bapak-Ibu Insya Allah kita bisa on the track Tanpa harus menaik-naikkan Merekaya sajata ya Jadi Saya yakin Bapak-Ibu ya Ini Masih on the track ya Mudah-mudahan Tapi ada juga teman-teman yang Mungkin belum ya Nah, jadi kemarin sudah diajarkan Pada morning Bapak-Ibu sekalian Bagaimana agar sasaran yang Tahun 2017 Kemarin belum mencapai IDL Dan IDL-nya baru di tahun ini Itulah mereka Masukkan mereka dalam hubungan Bapak-Ibu sekalian Gitu ya Ini kita masih banyak ya Yang belum ya Nah, kemudian ini Baduta juga seperti itu Baduta tarif kita berapa? Lumayan Diharapkan target Baduta 60 Nah, kita masih jauh sekali ya Kita masih di angka Ini ya Baduta Ingat ya Baduta di baru dua tahun Itu adalah meta paling ulangan Dan angka ulangan Kita masih rendah sekali ya Ada yang sama sekali Malu-malu munculnya Ini ya Sehanyo ya Sepinan Waktu kami Apa? Oh iya Ini IPP tadi ya Maaf Bapak-Ibu IPP ini Ada yang kami tanya IPP gimana? Mana? Jangan Kok IPP gak ada Tidak pernah ampera Ya Makanya nanti Kepala Bus Mas mohon Untuk bisa ampera Kepala Bus Mas tuh harus tahu ya Sehingga nanti bisa menegur Atau mengingatkan Anak buahnya Ya Ini adalah bus Nah, bus ini Bapak-Ibu Staffnya masih banyak yang kedodoran Untuk men-screening Bidan Pemahaman bidan Pemahaman poring Ini masih Banyak yang kebolan-balik Ya Jadi Ini memang harus Dikencangin lagi Bagaimana Screening untuk busnya Ini ya Ini kita masih Banyak yang kurangnya ya Ini potensi nih Kalau terjadi Dikencangin lagi Nah, Bapak-Ibu Sekalian Waktu kita tinggal Oktober sampai Desember Ya Jadi Untuk imunisasi rutin Ya Untuk 3 bulan ini Mohon untuk mereview Capetan Mohon Mereview BWS Imunisasi Lihat Anak-anak yang masih Bolok Takukan sweeping Dan integrasikan Dengan Bikiran Nanti untuk 2019 Bapak-Ibu Sekalian Itu ada Istilah-istilah di Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 Ya Drop out Follow out Drop out Follow up Kemudian Back clock fighting Ya Ini juga Harus bisa Di Apa ya Namanya Bisa dilaksanakan Bapak-Ibu Untuk mengejar Yang ketinggalan Ketinggalan Selama ini Istilah kita Dengan sweeping 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 Ya Tetapi Itu belum pernah Kita Singgung-singgung Nah Nanti saatnya Bapak-Ibu Untuk perencanaan 2019 Ya Nah Bapak-Ibu Ada yang pernah Melihat ini Pernah Tapi Rantau-Rantau Kepala Pusat Mungkin Tidak pernah Ya Pernah Alhamdulillah Ya Mungkin ada Kepala Pusat Yang tidak pernah Lihat ini Sama-sama Mudah-mudahan Yang disini Melihat semua Bapak-Ibu Coring Bapak-Ibu Tidak terlalu Mahir Dalam Menggunakan Ini Sebagai Pematauan Wilayah Setempat Mayoritas Tidak terlalu Memahami Bapak-Ibu Padahal PWS Ini adalah Alat Tools Yang digunakan Untuk Memantau Wilayah Setempat Dan Untuk Manajemen Untuk Mengejar Mana yang Masih Kekurangan Mana yang Ketinggal Desa Mana yang Kurang Dan sebagainya Tapi sayang Banyak yang belum Memahami Nah Ketika saya Tanya Kenapa Ada Koring Yang baru Baru Ada Tidak Diwalisi Ilmu Dari Koring Yang Lama Mayoritas Bilang Menggarenkan Pekalan Jadi Bapak-Ibu Mohon Nanti Bisa Dianggarkan Kalau Misalnya Tahun Ini Mereka Belum Bisa Belum Terlalu Mahir Boleh Dianggarkan Biaya Konsultasi Untuk Koring Dinas Kesehatan Untuk Belajar Belajar Ini Karena Apa namanya Mungkin di 2018 Belum Pelatihan Secara Keseluruhan Itu Makasih Kemudian Ada lagi Pak Tolong Pak Yang Kesepakatan Pertemuan Imunisasi Pertemuan Koring Pertemuan Koring Sekig Kori Kemudian Kemudian Kori 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 Gallery Ini adalah hasil kemarin diskusi kelompok Bapak Ibu Pertemuan korim Mohon maaf kemarin korim-korim kami tidak mengundang kepala puskesmas Karena kalau mengundang kepala puskesmas biasanya korimnya diam Ini Bapak Ibu kesepakatan yang sudah kami ambil kemarin Intinya adalah adanya peningkatan kapasitas petugas imunisasi di internal Juga peningkatan kapasitas kader Kemudian integrasi dan validasi data dengan program KIA Jadi Bicor sama korim itu harus duduk bersama Kemudian ini inovasi Kalau Bapak Ibu mengambil inovasi ini Misalnya ya nanti yang mencapai IDL Dikasih selembar kertas Sertifikat IDL boleh ditandatangan Kepala puskesmas boleh disitu Kemudian DOFU Nah ini dia yang drop out, follow up, sweeping, backlog fighting Ini kemana saya tanya Tidak ada yang paham Karena ini ada di peruntas nomor 12 tahun 2017 Dan rata-rata korinya tidak pernah baca Peruntas nomor 12 tahun 2017 Kemudian penyediaan sarana dan prasarana pendukung Ini maaf Bapak Ibu nanti Ya saya mengerti mungkin tidak bisa ya Kemana pula memberikan motor dinas Tapi kalau ada motor-motor dinas yang mungkin datang ke buskesmas Silahkan dipilih mau dikasih kemana Boleh juga korinya itu jadi nominat korinya juga boleh Kemudian untuk printer, APK dan sebagainya Kalau misalnya ada bisa membeli nanti JKN yang misalnya sudah UHC Mungkin diberikan laptop dan sebagainya boleh Kemudian untuk eksternal Bapak Ibu sekalian ini juga mengusulkan kesepakatan mereka Adanya road shop dengan kader Apofasi lintas sektor ADS racama Boleh juga peraturan desa Seperti kemarin di Kapuas Mulung Kemudian pertemuan lintas sektor, lintas bidang Kemudian juga adanya media komunikasi dan anggaran Untuk di ADD, DD dan kursus swasta Kemudian untuk Habis sama dengan imunisasi lanjutan Juga tenaga promkes yang dipususnya Mohon untuk bisa dioptimalkan Bapak Ibu Untuk mengingatkan orang tua Kemudian pencatatan pelaporan itu Jangan sampai hilang Bapak Ibu Minimal 3 tahun lalu disimpan Karena nanti untuk di-trace Kalau aja terjadi apa-apa Kemudian Untuk yang berikutnya lagi Nah ini dia Advokasi ini jelas ya Sudah jelas Kapasitas diulang lagi ya Kerjasama dengan lintas sektor dan sebagainya Data harus valid ya Kartu status imunisasi Ini hanya sebagai inovasi Kalau mau cetak kartu nanti ditempel di rapor Nah dan sebagainya Kalau anak ini sudah lekak imunisasinya Itu juga sangat baik ya Kemudian untuk logistik Nah mohon nanti 2019 Bisa dianggapkan perawatan kulkas vaksin Dan dana pengambilan Karena dana Kalau GFK akan tervaksin itu Hanya bisa diganggap sekali bersama dengan ubat Nah sisanya nanti diambil sendiri oleh puskesmas Kebersihan kulkas vaksin per minggu Vaksin carrier Yang dipakai jangan sampai kita-kita dan sebagainya ya Konsultasi SOP distribusi Dan ini sebetulnya ada Kalau bisa Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan Tetapi saya lihat disini Puskesmas basara sudah ya Dua dipisah Antara koring dengan ini Pengelola obat Pengelola obat itu yang diakoti Itu dia bertanggung jawab Karena vaksin Menjaga suhu dingin Dan kulkas dan sebagainya Untuk yang programnya itu Semua oleh si koring Yang bisa lakukan laporan Itu bedanya Kemudian juga Nah ini dia Bapak Ibu Kalau nanti Bapak Ibu bisa beli kulkas rumah tangga Erah bulan Karena kadang-kadang kulkas Yang indonya itu Kulkas vaksinnya itu rusak ya Sehingga kadang-kadang kita perlu support Kulkas rumah tangga Kalau kami-kami gak bisa beliin Bapak Ibu Kemudian mencatat Pengelola vaksin di LBLPO Kemudian Apa namanya Ada berbagian tugas tadi Lalu Nah ini Penggunaan vaksin Bapak Ibu harus efisiensi Alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu sudah mulai sedikit demi sedikit Melakukan efisiensi penggunaan vaksin Terima kasih Kemudian MR dan BCG Campak itu nanti di Apa namanya Betul-betul dihitung Dikumpulkan Sasarannya ini beberapa pesumat Sudah bagus pelaksananya Terima kasih Dan mohon untuk KIPI Bapak Ibu sekalian KIPI dan juga adanya call center Di petugas rumah yang suatu-suatu bisa dihubungi Apabila terjadi apa-apa Kerjasama juga dengan progres Terakhir PTM Pak Ini PTM Bapak Ibu PTM kalau di PISPK itu ada Lipertensi ada OTGG Kalau di SPM Ada hipertensi ada DM Ada OTGG Ada screening Ya Banyak ya Nah ini SPM Bapak Ibu sekalian Terima kasih untuk Pusus mas-pusus mas Yang sudah merespon Permintaan kami Untuk SPM-SPM Yang terkait dengan PTM ini Tapi laporan dari Seksi Itu masih banyak yang tidak melaporkan Tidak melaporkan SPM-nya Nah ini Sayang ya Tidak gitu Bagus ya Ini usia produktif Semester 1 Ini ternyata SPM Ini SPM Bapak Iya SPM SPM-nya lihat Bapak Ibu Sekalian masih rendah Sekali Bapak Ibu Ada Saya yakin Bapak Ibu Bapak Ibu sudah melaksanakan Itu 15 sampai Berapa tahun 59 tahun Ya Tetapi mungkin Tidak dicatat Tidak direkat Dan tanya akhirnya Seperti ini Ya Ini merarti Ini mungkin dibantu Dengan yang Perkantor-kantor ini Ya Nah tapi yang lain-lainnya Boleh Bapak Ibu Dia masih 0 Ya Masih ada 0 Ini mungkin dilakukan Tetapi tidak dicatat Mungkin tidak dilakukan Ya seperti itu Nah ini juga Terima kasih Sudah tinggi Sudah Ini sampai ke perusahaan-perusahaan Berusaha Semua halimanya Semuanya ya Nah ini Ini si Hanyo Masih rendah sekali Melantangkan Saya yakin Bapak Ibu Sebetulnya sudah ya Mungkin tidak dimasukkan Makanya Pak Serdi kemarin Bila ayo kita Pahami Dengan dinisi operasional Dengan baik Saya setuju Sekali Pak Serdi Kenapa Ya Terima kasih Pak Serdi sudah mengingatkan kita Pak Serdi ini Makin 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 kritis Pak Serdi Makasih ya Pak Serdi Bobotnya dengan 7 kilo Tetapi Meningkat kapasitasnya Pak Serdi ini Jadi Banyak sekali Bapak Ibu Yang pertama Kenapa kok SPF kita Masih begini Bapak Ibu sekalian Ini usia lanjut Coba lihat Bapak Ibu Kok masih begini Maka Kalau saya berusilah Maka yang KIK Itu banyak yang Kurban dan sebagainya Tapi kenapa Masih seperti ini Bapak Ibu Padahal targetnya Adalah 100% Niliat Usia lanjut Masih seperti ini Ternyata Bapak Ibu Niliat Hipertensi Tidak ada Pasien hipertensi Di pusat Bapak Ibu Rasanya itu Termasuk penyakit Yang mendominasi Tapi kenapa Kalau catatannya Cuma segini Gitu loh Bapak Ibu Ini bukan kunjungan Bapak Ibu sekalian Kalau kunjungan Di LB1 Itu beda Dengan ini Bapak Ibu Soalnya beda Beda Kalau nanti Itu timpahami Ini juga Di hipertensi Jadi saya bingung Ini timpah Hipertensinya Apa cuma 5% Maka orangnya Mungkin Saya yakin Bapak Ibu Sudah Tetapi karena Kurang memahami Akhirnya Jadi seperti ini DM pun seperti itu Selat Pelanti Apakah hanya sekian Pada banyak sekali Pasien-pasien DMnya Lupa Tuh lihat Apakah memang segini Pada targetnya harus 100% Oke Kenapa Yang pertama adalah Belum dipahami Definisi operasional Setiap indikator Dalam SPM Saya setuju Dengan Pak Serdi Kita harus Mari kita memahami Definisi operasional Yang kedua Bapak Ibu Pemegang program ini Belum fokus Dalam Mengumpulkan data Ada Ada tadi ya Usia produktif Usia lanjut Usia lanjut ini kerjasama Sebetulnya B2B dengan PESMAS Hipertensi Diabetes unitus ODGC Ini sebetulnya Bisa Kalau fokus Dipumpulkan datanya Bisa Bapak Ibu Kemudian Ada juga Pelaporan PTM itu Online Online Tapi belum Belum Melaksanakan Secara teratur Karena belum ada Kembagian tugas yang jelas Antara Pemegang program PTM Dan masuk ke dalam PTM Kemudian Pertugasannya juga Berganti-ganti Pada sudah dilakukan Peningkatan kapasitas Kemarin Apa namanya Tahun lalu Nanti 30-31 Oktober Ada pertemuan Peningkatan kapasitas Kemudian Kediatan Sudah dilaksanakan Oleh Bapak Ibu Tapi tidak dihitung Tidak dihitung Kemudian Kurangnya Alat Alat Padahal Modalnya Timbangan Ya Menteran Pensi Ya Ini bisa Bapak Ibu Nanti Kalau kurang Ya Mungkin ke Desa Dan sebagainya Kemudian Puskesmas Sebagian Belum Akomodir Sumber-sumber Data Dari Semua sumber Contoh Pos Bindu Pos Andulansia Pandu PTM Kunjungan Puskesmas Hari-hari Tidak dihitung Ya Bukan kunjungan Tapi pasien Yang Ini Jiwa Penderitanya Pengantar Pasien Juga Belum Di screening Padahal Mereka Sumber Daya Yang datang Sediri Ke Puskesmas Menteri Sebenarnya Bisa Di screening Juga Penjaringan Anak Sekolah Kelas 1 SMA Itu Bisa Bapak Ibu Dimasukkan Ke Penjaringan Usia Produktif Ya Momen-momen Isidentil Ya Ada pelayanan Ada Apa namanya Ada Pasar malam Ada Apa Segala Masukkan Kemudian Belum Teratur Ya Sehingga Jadi Jadi Kami Kesulitan Kami Ditabih Terus Tapi Akhir Bisa Kami Lakukan Air Seperti Ini Apa Yang Harus Kami Jawab Nanti Kalau Ditanya Oleh Bupati Kok SPM PTM Kok Terima 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 Bapak-Ibu, terima kasih ODGC kita tinggi sekali ini ODGC berat berat ya Pak berat itu kalau lebih ke psikosis ya kemarin kami sudah undang para dokter kalau tidak ada dokternya kemarin mengatakan program untuk diajari oleh dokter Safira SPKJ tapi Anda yang berhalangan tidak bisa hadir nah ini ODGC ini kita lihat Bapak-Ibu tambahin baru, lumayan 90 ini ODGC berat ya Pak benar ya oh iya sabukannya total, enggak tampil di sini oh persentase oh persentase oh perlayangan ODGC persentase ya persentasenya, ODGC berat rasanya juara satunya saya katas, kok ujung-ujung Pak Kianto jadi juara satunya enggak ya Pak ini persentasenya jadi terima kasih nih persentasenya eh tambahin baru sudah berpesan ya klienan ODGC berat ya ini ada di SPM Bapak-Ibu sekalian ya ini masih ada masih rendah ya setas setas mungkin karena banyak berkuliaran kalian nah ini ODGC berat semester ini kami hanya bisa mengumpulkan semester 1 Bapak-Ibu ya ini tali mempunai waras semua kan bisa nanti basara ini kok bisa kalau ini padahal basara termasuk juara ini Pak laporannya enggak ada kan iya ini semester 1 Bapak-Ibu sekalian oh iya mungkin belum direkam kali laporannya ya mandomai juga ya ya karena tidak mungkin tidak ada ODGC danorawan semuanya ditelayani semuanya danorawan ya terima kasih ya Bapak-Ibu dan Pak Pak Bapak-Ibu saya bukan saya bukan orang yang timbul ABS ya Bapak-Ibu sekalian ya kalau data kita ya segini ya segini mana yang kurang kita perbaiki seperti itu ya Bapak-Ibu ya jadi ini bukan ini ada saudara-saudara kita juga dan ODGC diakomodi di dalam di SPK ya dan di SPM ya nah untuk pelayanan ODGC Bapak-Ibu nah ini dia nah ini dia data jumlah ODGC sampai dengan kripulan 3 nah juara 1 Mbak Sarang juara 2 adalah setatas terus ke bawah yang paling sedikit jangan ya nah jadi mohon maaf tapi mungkin laporannya belum terrekap ya Mbak Sarang setatas belum terrekap Pak Tati Pak pelayanannya oh gitu ada yang tidak lengkap jadi tadi angkanya ada 0 ya oh iya nanti ada Pak Sunru kan oh iya Pak Sunru Pak maaf Pak minta dijelaskan yang ini Pak kok 0-0 ini gimana Pak gini Bu pelayanan ODGC itu adalah eh sorry orang dengan dan wanita yang dilayani dengan teratur nah Bapak Sarang itu udah tadi kita terima pengobatan tidak teratur akhirnya tercatat 0 oh iya nanti yang di rumah sigar itu Bu mungkin kalau di cek ke sana kalau memang mereka pengobatan teratur dia akan masuk ke SPN oke iya benar betul-betul harus dibaca definisi om nasional kemudian mohon ya Bapak Ibu yang hadir yang putus kesmas nanti dia dicek kembali kembali laporannya akan begini ada laporan itu sekian di jumlah banyak sekali ODGC-nya di anak saya nah itu tolong nanti diperhatikan kembali konsepkan kembali di anak saya kemudian pengobatannya teratur tidak teratur itu jadi sibuk akhirnya kita masukkan penyarang kita anggap itu tidak tidak terlayani beratur nah gitu akhirnya seperti tadi 0 apa gimana gitu Bu ini yang ditolok bapak-bapak ibu kuala musik laporan itu dicek kembali dicek kembali kemudian ada lagi di salah satu diagnosa itu ganduan kepribadian lainnya itu dijelaskan lagi apakah dia masuk di psikosis kan betul-betul di diagnosa apakah dia nanti masuknya ke psikosis atau neulosis nah seperti itu karena kita kalau kita ceri jauh dengan peribadian yang lain karena dia tidak dispesifikasikan itu mau dispesifikasikan lagi dilihat kembali itu kan nanti bisa dilihat di konsultasikan sama kira-kira nah seperti itu terima kasih ya psikosis itu apa neulosis itu apa itu sudah dibahas bapak ibu waktu pertemuan kemarin di hotel jadi memang pertemuan kemarin itu memang kami sengaja undang untuk memperjelas lagi apa itu terutama aspek medis klinis untuk ODGC baik terima kasih Pak Sunu jadi ini adalah data juga ODGC Bapak Ibu salian ini data-data ini di sisi positifnya adalah membuat Kabupaten Kapuas dihargai sebagai Kabupaten yang peduli HAM karena apa ODGC-nya tercakap itu dia mantap juga kemudian nah ini jumlah ODGC berat ini tadi ya sudah ya ini jumlah ODGC ini berarti orang dengan gangguan jiwa campur ya Pak ini oh ya yang satunya yang satunya jumlah ODGC secara keseluruhan oke yang ini yang berat yang ini yang berat yang berat ini termasuk yang dipasung ya masuk ini yang berat itu mereka yang psikosis ya psikosis ternyata ada yang bukan psikosis dikosong ada oh ya betul nah itu dia jadi saya juga masih ke bolak-balik tapi kemarin pertemuan itu yang Bapak Ibu kita berat itu semua dijelaskan di situ ya nah jadi kita lihat ternyata makin tinggi ya makin tinggi ya jumlah ODGC makanya tadi Pak Bumati bilang cuma satu ya saya saya sebetulnya tidak banyak itu sebetulnya ODGC kita ya ODGC kita banyak ya jadi salah satunya karena semua pusulah sudah mengirimkan akhirnya terbuka semua kita punya jumlah ODGC sedikit barangnya ini ya nah pasung Bapak Ibu kita lihat nah Seilanyo ternyata yang paling banyak ya Seilanyo Seetaka dan sebagian dan sebagian 2019 sebetulnya bebas pasung ya tapi ya nyatanya masih banyak kita gak bisa sendiri Bapak Ibu ya saya sudah menyampaikan tolong Bapak Ibu di puskesmasnya meskipun bukan puskesmas rawat inap tolong ada ubat-umbatan emergency psikiatri ya karena sekarang malam-malam sore subuh itu bisa aja ada ODGC nanggung nah kalau ubatnya gak ada rekod ya ubat emergency psikiatri sudah bersedia di GFK ya tidak diambil ya nah ini ternyata mayoritas adalah ODGC-nya tidak teratur berubat ya yang teratur hanya sekian ya ini kalau ODGC berubat tidak teratur off-off on-off maka kemungkinan gaguan jiwanya akan makin lebih parah lagi ya nah ini ODGC berbuskesmas ya jumlah pasiennya yang kuningnya diubat teratur teratur proporsinya jauh lebih sedikit dibandingkan ya berubat tidak teratur ini memang banyak masalah ya seperti ini juga ya ini timpah ini gak ada semuanya jelas semua gak ada dirobati pak dikejar-kejar susah kapan ini pak timpah nih semua gak ada bisa dirobati semuanya terubat ke rumah sakit kalau ada yang kebanyakan ini bisa pak pak suruh bisa gak itu dimasukkan pengobatan tabur sebenarnya itu biasa cuma di laporan yang kita terima itu tidak disebutkan di keterangan itu berarti mungkin saya rasa bisa ya dimasukkan kemarin waktu pertemuan itu sudah saya sampaikan sama peserta pertemuan yang tersebut kemarin tolong di keterangan itu diberikan dicatas misalkan perobat di mana dicatas seperti itu jadi jangan sampai nol dia berupa di rumah sakit oke oke yang penting kita tahu kemudian berupa secara teratur kemudian untuk Iva Bapak Ibu sekalian terima kasih untuk puskesmas yang sudah menggarakan Iva juara satunya adalah terbanyak puskesmas tambah catur terima kasih ya Pak sudah melakui target tapi bukan berarti Pak montar kalau sudah begini tahun depan tidak ada Iva lagi jangan ya Pak ini tetap Pak tetap harus ada tetap harus dianggarkan Pak kemudian Pumas Melati setatas paling dan seterusnya yang ini adalah cakupan-cakupannya selat sudah lebih di 101% terima kasih anjir serapan sudah mulai aktif 75 tahun ini 21% ini sepinang juga sepinang ini sudah 1% terima kasih Pak Hydra pakai senter ya Pak meriksa yang enak gelap tidak kelihatan kemudian muncul juga terima kasih ini potensi ketemu C.A.Servic Pak di sana Pak memunculkan banyak ini minyak kemudian terima kasih ini sudah cukup lumayan tetapi ini masih cakupan-cakupannya juga minimal berapa Pak 50% kan ya 50% minimal ini dia tapi sayang ini kok masih Mandomai talikum sehanyo ini apa kabar ini nanti habis akreditasi mohon ya Pak tadi dikejar ya talikum juga ini ya sehanyo juga mohon karena semua buskesma sudah ada tenaga yang dilatih ya ini masih sangat sedikit sekali sayang ya sayang-sayang ini ada ini kegiatan promotif preventif loh ya ini bisa loh ini tidak naik oleh Bob gitu ya bisa loh sebetulnya ya bisa sekali ya ini cakupannya kita lihat tambah catur dan seterusnya ya terima kasih Bapak Ibu yang belum mohon untuk di pos bindu terima kasih ini ada buskesma yang sudah 100% ya terima kasih untuk selat ya untuk pulau telok ya tiap desanya ada pos bindunya ya terima kasih anjir yang kemarin enggak ada sekarang ada terima kasih ya anjir yang oh ya juga belum masuk ya nah terima kasih ini 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 11 sudah 3 tapi maaf ini 0 ini karena belum terdata di online Pak di sana tapi secara jauh faktor sudah ada tapi di jurnanya belum masuk ke situ Pak tidak apa-apa ya terima kasih mohon yang lainnya yang belum akan dikejar Bapak Ibu sekalian ya ini kan boleh dana promotif anggaran dana desa juga nyebut-nyebut kok pos bidu nah ini talikum kenapa Pak ini masih 0 Pak kenapa Pak desanya 8 belum belum terdata oh sudah ada berarti berapa Pak 4 alhamdulillah oh 3 alhamdulillah terima kasih Pak berarti sudah 30% terima kasih Pak jangkan sudah terdata Pak belum sudah ada Pak sudah terdata oh sudah terima kasih Pak ya oke tidak apa-apa berarti ini sebetulnya mungkin sudah 100% cuma belum terdata ya seminar gimana seminar Pak Hibra sama ya sudah ya sudah habis ini nanti terdata semua Pak Sunu nanti bisa bantuin ya Pak Sunu ya siap bu siap ini Bapak Ibu ini pos ini sebenarnya agak bikin pusing kita juga di dinas bu ya jadi pos itu ada yang belum terdata belum terbentuk belum terbentuk belum terdata ada yang terdata eh terbentuk tapi belum terdata kita jadi gak tau contohnya tadi ya kayak Aleikum nah seperti itu kita belum tau ternyata di Aleikum ada kemudian ada yang belum terbentuk tapi ternyata di dato online ada bu ternyata ada ternyata ada nah itu kasusnya sebelum pelatihan peningkatan kapasitas tahun 2017 jadi saya langsung cek setelah itu loh ada pos hidup baru nah seperti itu kemudian ada yang sudah terbentuk dan sudah terdata itu terima kasih banyak buat pemerintah bias seperti itu ada yang terbentuk belum terdata online kayak Pak Langkau nanti kami tinggal minta ini aja Pak 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 Langkau nanti kami minta data penolah sama kadar nama pos binunya nah kalau itu tidak ada kita bisa ada makanan keselakan dulu mungkin di dunia timpah pak timpah ada tiga ya nah kalau nanti kirim tanya ke kami pak kami ini data biasanya kami jadi kami beradinya ambil yang ini tapi gak beradinya tampan-tampan yang dari online belum bisa kami campur tampan-tampan tampannya seperti itu tidak ada tapi tanya yang berdata dulu nah seperti itu oke ya makasih makasih Pak jadi Bapak Ibu ini data-data yang sudah online online itu hati-hati ya Bapak Ibu ya karena apa kalau kami mengajukan porbidukit ifakit apa-apa kit-kit yang kemarin pengandal pakai krisna atau pakai dak atau penuh-penuh yang bingungin itu pusat itu langsung ngecek ini yang mengusulkan ini bujurkah ada pos binunya aktif atau tidak mereka bisa tahu langsung dari online online ini ya jadi memang data ini tidak bisa di apa harus betul-betul diperhatikan ya terima kasih mungkin itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih pada dokter mungkin untuk menyikah bagi Bapak Ibu yang saya mau konfirmasi bertanya ada diskusi silakan 45 2 3 kurang satu lagi silakan kalau konfirmasi data nanti langsung ini aja silakan silakan terima kasih berapa kali kan sudah mengakui serosopaya HIB kebetulan saya tidak ada tempat 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 kita perhatikan beberapa kali kita ternyata kurang menyebabkan intas sektoral kita disana jadi kita menyampaikan kepada yang punya locus supaya mereka kalau datang orang-orang seperti itu melakukkan ke kita sehingga kita bisa karena kan jadwal mereka datang-dampir kita tidak tahu tidak tahu itu namanya apa sehingga kita bisa juga mengasih periksa pakai RBT dan HIP karena kalau kita yang datang berapa bulan sekali seperti kita itu bulan-bulan itu kejadian juga seperti yang kemarin kita ketemu HIP 1 ketemu HIP kemungkinan dia sudah menyebarkan berapa pun orang di periara RBT jadi kalau kita melibatkan sektor apa pacamat nanti kalau datang misalkan kita undang apa saya lati dulu pacamatnya call setnya orang milinya karena pemiliknya akan takut dengan pacamat dengan call set dengan litaran supaya mereka mau perhatian itu supaya mereka kalau ada mereka mengundang orang seperti itu melakukan kepadanya kita atau pacamat kepadanya sama-sama untuk mengantisipasi HIP karena dipunyai mobilitasnya tinggi ketemu HIP ini kan kalau dibiarkan nanti hal-hal banyak yang terhadap terimakasih baik terimakasih Pak saya saya hanya sedikit agak galau berbedaan dengan pencatatan dengan kasus BGJ saya tidak tahu misnya ada di mana tapi yang pasti di Basarang itu kita punya penampungan punya rumah rumah singgah dan itu yang selama ini saya tidak pernah tidak banyak mengecek langsung ke tugas atau penanggungnya obat di BGJ ini tapi beliau menyampaikan itu kalau itu selalu dikontrol selalu diawasi dan artinya itu dalam pemberian obat pastilah dilakukan dengan teratur tadi juga saya perhatikan ada yang kurang yang beruntuh data itu antara 0 tapi penanganannya tidak ada tetapi pada pengobatan teratur tadi ada 12 di BGJ tetap yang tidak salah padat yang dibaparkan nah ini barangkali kalau misalnya itu dikatakan tidak teratur oleh jadi Pak Sunum barangkali bisa main-main kira-kira ke rumah singgah di situ karena penanganan di sini di Basarang ini lebih bisa teratur dibandingkan dengan yang lain mungkin itu saja karena laporan dari SPM ini bisa ditangani sebanyak 58 orang juga 100% tertangani ini ada selan dikasih di atas saja terima kasih Pak saya silahkan Pak terima kasih sebab banyak koreksi tentang data yang disampaikan tadi yang pertama tentang data di BNJL yang pertama membedakan satu-satunya mati yang kedua itu memang asal asal yang terakhir di wilayah kekarai tetapi dia singgah terakhir karena wilayah kemungkinan diapur beroperasi katanya di di pulang pinta tiga saya kira untuk itu biar kita tahu semua bahwa masalah resah di BNJL katanya kami tidak ada lagi yang di BNJL oke kedua tentang target Ibu panggungnya karena dikaringan untuk mentangai untuk mentangai kalau kita kan target itu barangnya 348 ternyata saya lihat tadi di kepalanya di dalam 419 sehingga sirusinya sangat banyak yang banyak hingga itu membarmi persentase dari bom kami dan juga tentang kriming pemhamil kami untuk kriming kami lakukan dari pemhamil dan kebapak tapi katanya tadi sebelum ada soalnya sehingga untuk memang bedah untuk pemhamil kami melakukan 15 orang seras dan kebapak 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 dan juga tentang target atau target tentang kebapak kebapak dan kebapak sampai 5 karena kebapak ini kita masih melambat tentang target dan untuk yang sekian tadi akan sudah kami perbaiki ini akan kita pasti yang dari sampai September saya sudah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dari yang 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 punya tempat kan biasanya tidak dapat cuma setelah ini dia bisa melakukan tidak takut terima kasih